Halo guys, Assalamualaikum bertemu kembali dengan CK3 Channel pada kesempatan ini kita akan berbagi info mengenai pakan merpati pos di CK Lobser Poh sebelum saya mulai jangan lupa subscribe, like, and comment thank you for watching saya akan berbagi info mengenai pakan merpati di CK Lobser Poh di CK Lobser Poh ada jenis 3 pakan yang dipakai yang pertama adalah pakan untuk induan yang breeding kedua, pakan untuk merpati yang belum lomba yang ketiga adalah pakan untuk merpati yang akan lomba dan nanti sudah lomba oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi info mengenai pakan merpati atau jenis biji-bijian apa saja yang dipakai untuk lomba atau menjelang lomba di CK Lobser Poh yang pertama adalah beras merah dan gabah beras merah kenapa beras merah? karena beras merah itu banyak mengandung vitamin salah satunya adalah vitamin B1 vitamin B1 di beras merah berfungsi untuk atau bermanfaat di merpati untuk menjaga organ-organ tubuh merpati yang kedua adalah bisa meningkatkan stamina merpati yang ketiga beras merah atau gabah beras merah berfungsi untuk mengembalikan kelelaan merpati yang habis terbang jadi beras merah itu sangat penting untuk merpati yang lomba yang kedua adalah bijian jagung jagung sangat mudah kita dapat di pasaran baik yang jagung besar maupun jagung kristal silahkan rekan-rekan sahabat CK Lobser Pong bisa pilih yang mana yang sesuai dengan keadaan keuangan jagung sangat penting untuk merpati karena jagung itu banyak mengandung karbohidrat jadi kebutuhan karbohidrat merpati misalkan untuk daging dan untuk yang lainnya bisa dipenuhi dari jagung yang ketiga biji-bijian yang dipakai di CK Lobser Pong adalah kedelai kedelai putih kedelai putih itu sangat bagus sekali untuk merpati pos karena banyak mengandung vitamin B1, B3, B6, B12 dan lain-lainnya dan salah satunya itu ada kandungan lisinnya itu sangat bagus untuk otot merpati untuk pemakaian kedelai kedelai putih kita harus sangrai dulu ya sangrai itu digoreng dengan tanpa minyak itu akan manfaatnya yang untuk merpati akan sangat bagus karena kalau kita digoreng ada zat yang tidak bagus untuk merpati bahkan selanjutnya adalah kita pakai kuaci kuaci kandungannya juga sangat bagus kandungan minyaknya di kuaci juga sangat bagus untuk bulu, untuk kesihatan merpati yang sedang lomba jadi jenis-jenis makan yang dipakai di CK Lobser Pong tadi ada gabah, beras merah, jagung, kedelai yang disangrai dan kuaci gitu guys satu lagi untuk pakannya jangan lupa pakai grit grit itu sangat penting untuk merpati untuk membantu pencernaan atau menghancurkan biji-bijian yang ada di tembolok di merpati jadi meskipun kita udah pakannya udah yang bagus jangan lupa dikasih grit untuk kelengkapan atau untuk kesempurnaan pencernaan di merpati berapa gram sih kebutuhan merpati pros tiap ekornya per hari kalau di CK Lobser Pong takaran saya sekitar 25 sampai 30 gram pakan per hari jadi nanti kita bisa hitung kebutuhan pakan kita untuk satu kandang misalkan ada berapa ekor satu ekor mengkonsumsi 25 sampai 30 gram oke guys selanjutnya saya akan berbagi info mengenai tambahan makanan untuk merpati tambahan makanan apa aja yang dipakai untuk merpati lomba di CK Lobser Pong yang pertama saya adalah pakai kalsium terbebas nanti kalsiumnya merk apa atau terbuat dari mana kalau di CK Lobser Pong dipakai kalsium sontong ya kalsium sontong yang udah kita yang udah serbu yang kedua saya ada tambahan makanan untuk campuran pakan adalah pakai pi kuten atau nanti yang sejenis seperti yang lainnya premik atau merk yang lainnya yang banyak mengandung vitamin atau yang lainnya jadi kekurangan vitamin yang diberpati bisa dilengkapi dengan makanan ini selanjutnya saya pakai juga untuk yang lomba pakai olive oil ini bisa diganti dengan minyak ikan kenapa saya pakai olive oil? karena ini baunya lebih ramah harganya juga lebih murah saya nyari minyak ikan agak susah oke bagaimana cara pakainya kita lihat cara pakai untuk campuran di biji-bijian adalah biji-bijian misalkan kita udah taruh di tempat ukuran 1 liter kita kasih minyak oil olive sekitar 1 sendok makan terus kita kocok sampai olive oilnya itu tercampur dengan biji-bijian udah sebenernya merata terus kita taburin dengan kalsium terus kita aduk lagi sampai tercampur rata baru kita berikan ke merpati begitu pula dengan yang ikutan atau nanti pakai premik cara pakainya sama cara pakainya sama biji-bijian kita campur dengan minyak oil-olive setelah tercampur dengan rata baru kita kasih premik atau pikutan atau sejenisnya mana yang mudah didapat setelah dicampur dengan rata nanti baru diumpankan ke merpati terus kapan pemberian makanan tambahan ini di ceker lokserpong saya tambahkan makanan ini seminggu cuma 2 kali aja jadi misalkan tiap hari sabtu saya kasih campuran pikutan pada hari minggu saya kasih campuran dengan kalsium hari-hari biasanya Senin sampai Jumat saya hanya kasih biji-bijian aja cukup sampai disini sharing mengenai pakan dan kebutuhan pakan merpati pos di ceker lokserpong happy for watching terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan terima kasih